Hari ini kita ada kedatangan produk baru dari EKWB, seperti biasa kita selalu yang terdepan kalau untuk produk EKWB jadi hari ini kita dikirimin dari EKWB langsung, direct dari mereka, ini produk terbaru dari EKWB yaitu EK AIO Elite 360 DRGB jadi untuk produk baru EKWB ini ada sedikit perbedaan dengan produk mereka yang lama jadi kalau kalian ingat, kita dulu pernah membuat review untuk produk yang lama ini juga produk yang lama itu penampilannya seperti ini, jadi dengan 3 fan, radiator ukuran standar kurang lebih sekitar 28mm terus bloknya kurang lebih seperti ini, seperti onigiri, jadi di atasnya bentuknya kotak dan ada lampu ARGB nya ini berbeda dengan produk yang terbaru dari EK, jadi yang di seri Elite ini kalau kalian lihat penampilannya sepintas kurang lebih hampir sama seperti yang lama, cuma yang baru ini dia bloknya berwarna hitam seperti ini untuk detailnya seperti apa, kita langsung buka dan kita langsung unbox saja, seperti biasa kita langsung buka oke, jadi disini kita ada produk baru dari EKWB oke, pertama kalian dapatkan disini sudah terdapat manual book dari EKWB seperti biasa, jadi nanti akan ada 2 tipe 360 dan 280 ya disini jadi bukan 240 lagi, tapi yang ada disini nanti serinya 280 yaitu 14x2 dan 360 oke, seperti biasa manual booknya, lanjut, di dalam sini sudah terdapat ada... di dalam sini sudah terdapat ada 6 biji fan, ini pen 12 cm, ada 6 berbeda dengan yang lama, yang lama kalian cuma dapat 3, kalau yang baru ini sekarang kalian dapat 6 biji fan, jadi kalian bisa bikin sistemnya push-pull ya, jadi jangan 3 nya ini kalian pasangin ke casingnya, yang lain, jadi dibuat push-pull, terus ini yang menarik, di produk yang elite ini kalian sudah dapat juga hub dari EKWB jadi hub nya ini kalian bisa membagi langsung untuk 6 biji PWM fan ini dan 6 ARGB untuk fan ini, jadi kalian gak usah bingung lagi mencari dimana kalian harus masang ARGB nya dan dimana kalian harus masang lagi untuk hub PWM nya, jadi kalian sudah dapat untuk hub nya oke, berikutnya ini juga sudah dapat kabel, ini ada 2 baut, kayaknya mungkin buat ngunci ini, ini velcro yang punya EKWB, jadi velcro ini sebenarnya sama EKWB juga dijual, jadi kalian bisa baut di casing untuk merapikan kabel untuk harganya saya gak ingat tapi yang pasti ya lumayan mahal lanjut disini lagi ada kabel nya, ini untuk kabel, ini kabel yang dipakai untuk hub nya, jadi nanti satunya untuk connect ke 3 pin ARGB board kalian dan satunya lagi untuk connect ke 4 pin PWM header fan di board kalian untuk kelengkapan bracket nya, disini sudah terdapat baut panjang dan baut pendek lengkap dipakai untuk memasang fan ke radiator dan untuk memasang radiator ke casing seperti biasa ya thermal paste kalian sudah dapat juga disini dan ini baut buat bracket ini baut untuk bracket ini, jadi disini kalian sudah dapat bracket terpisah, ini punya intel seperti ini kalian sudah dapat terus ini untuk bracket di back panel board punya nya intel juga sudah dapat juga ini baut untuk memasang bracket intel maupun AMD nya nanti kalian buat ngunci bracket nya jadi sudah ada kunci baut ini dan sudah ada pair nya yang ini bracket untuk AMD cukup sudah dapat disini kalian sudah dapat baut untuk 2011 dan 2066 biasanya ini board untuk X299 atau board X99 yang ini baut screw untuk LGA 11.5 sekian dan untuk board AMD oke tadi baut yang tadi ini ada baut tambahan lagi 2 nanti kita cekin ini untuk apa kayaknya ini baut yang sama seperti baut yang dipakai buat ini ya velcro yang tadi habis semua sekarang kita keluarin unit nya ini blok nya ini blok nya ternyata cukup berat jauh lebih berat daripada blok yang sebelumnya kita coba lihat ini isinya apa oke jadi ini blok yang di bagian atas berbeda dengan blok yang lama ini saya kasih perbedaan saja jadi bisa kalian lihat di blok yang lama ini atasnya ini dia berbentuk negiri kotak ini dan kelihatan RGB nya ini dari bahan plastik ya asetal putih ya tapi kalau yang ini ini berbeda karena di bagian atas ini ini terasa benar-benar solid ini dari bahan copper block dan dia dibuat warnanya black chrome ya jadi warnanya dia chrome yang agak hitam warnanya dia saya coba buka plastik nya nah bisa kalian lihat penampilannya sangat eksklusif dia tampak chrome hitam warnanya dia jadi ini dari bahan copper yang di atas ini karena ini cukup berat sekali bloknya dia dan di bagian tengah ini dari bahan plastik yang berwarna silver ini dan di bagian bawah ini sama seperti yang sebelumnya yang lama bahannya juga sama plastik dan di bagian bawah ini dia dari bahan tembaga base nya dia dan bisa kalian lihat juga sudah terdapat thermal paste nya jadi tadi ada di kasih thermal paste itu tambahan tapi kalau kalian tidak pakai thermal paste yang tambahan itu kalian ingin langsung masang seperti ini sudah bisa dan sudah disediakan thermal paste nya di dalamnya oke kita lanjut lihat untuk body radiator nya untuk body radiator sepintas tidak ada perubahan kurang lebih sama seperti yang lama bisa terlihat tebal nya juga sama kurang lebih sekitar 28mm dan berwarna hitam juga selang nya juga sama masih sama mirip seperti yang lama oke sekarang kita coba pasang dulu aja fan nya dan kita coba tes nyala sekalian seperti apa penampilan nya dia yang baru kita compare dengan yang versi lamanya untuk fan disini kita lihat sepintas fan ini kurang lebih sama seperti yang lama jadi dia masih menggunakan EKWB yang Fardar S yang 120ER yang DRGB jadi penampilan nya sama fan yang lama ini kurang lebih sama dan dia juga masih sama-sama menggunakan 2200rpm jadi buat kalian yang masih punya versi yang lama ini juga dan kalian pengen upgrade ke sini mungkin kalau kalian bisa jual cuma unit ini aja dan kalian pengen ambil fan nya yang lama ini kalian masih bisa pakai dengan yang ini kurang lebih sama tapi biasanya sih kalau kalian jual ini tidak dengan fan nya ya kayaknya mungkin juga tidak ada yang mau beli oke lanjut kita langsung masang kalau tadi di bagian depan kita sempat ada bilang bahwa ada 2 macam baut baut panjang dan baut pendek dan ternyata setelah kita bongkar dan kita lihat di dalam sini terdapat 3 baut jadi kalau kalian lihat baut yang ini itu baut yang dipakai untuk memasang fan seperti ini jadi cuma satu sisi seperti ini jadi bautnya dia lebih pendek dan ada lagi satu baut yang lebih panjang lagi bentuknya seperti ini bisa terlihat baut yang ini biasanya kalian pasang fan tapi di depannya itu ada chasing yang kalian harus lewati baut ini jadi dia baut ini lebih panjang daripada baut yang satu ini jadi bisa kalian lihat ini saya coba jajarin sebelahan bisa terlihat bautnya ada yang satu lebih panjang dan yang satu lebih pendek jadi yang lebih panjang itu biasanya dipasang untuk melewati chasing lalu baru ke fan baru terpasang ke radiator sedangkan ada satu lagi baut yang pendek ini yang paling kecil ini yang tadi saya bilang baut pendek seperti ini baut ini biasanya kalian hanya untuk memasang kalau kalian cuma pakai fan satu sisi dan radiator yang ini bagian sini kalian ingin baut ini menuju ke casing biasanya kalian bisa pakai baut yang pendek seperti ini oke kita lanjut selesai memasang ini bisa kalian lihat kita sudah selesai memasang fan dari radiator ini nah bisa kalian lihat yang di kiri ini yang tipe elite dan di sebelah kanan ini yang tipe standard regular jadi bisa kalian lihat kalau ini sudah terpasang dua fan seperti ini paling tidak kalian harus pastikan di casing kalian kalau kalian berencana memasang di bagian depan ada space kurang lebih sekitar 80mm sedangkan kalau yang ini kalian cukup punya space kurang lebih sekitar 50mm kurang lebih itu sudah cukup untuk kalian pasang radiator ini jadi kalian pastikan kalau kalian mau menggunakan radiator yang menggunakan dua fan seperti yang EK Elite ini kalian perlu perhatikan ketebalan dari radiator ini kurang lebih seperti ini dan pemasangannya kalian bisa lihat kita pasangnya push-pull seperti ini jadi kalau kalian memang rencana mau melepas 3 fan yang ini dan kalian mau pindah ke tempat yang lain juga bisa-bisa saja tapi kita tidak sarankan karena performanya akan lebih maksimal dengan sistem push-pull seperti ini sekarang kita langsung tes saja seperti apa penampilannya kalau kita pasang ke controller hub RGB kita jadi saya jelaskan sepintas juga mengenai hub dari EKWB ini jadi setelah kita lihat hub ini bisa kalian lihat disini cuma terdapat port pas jumlahnya ada 6 jadi masing-masing di sebelah sini ada 3 untuk PWM dan 3 untuk ARGB dan kalian lihat itu ada header yang berwarna merah itu adalah header utama untuk PWM jadi hanya fan yang terpasang di header berwarna merah ini akan dibaca speed dari fan nya jadi kalau kalian tidak memasang di header yang berwarna merah ini speed dari RPM dari fan kalian tidak akan bisa terbaca di motherboard dan kalau untuk RGB nya setelah kita lihat dia benar-benar cuma ada hub jadi tidak ada controller jadi pastikan motherboard kalian punya RGB controller atau RGB header di board kalian atau kalian paling tidak punya yang terpisah contohnya sebentar saya carikan dulu kurang lebih seperti ini ini kebetulan kita pakai punya ID cooling karena ada tersisa di kita jadi kalian bisa pakai juga controller ARGB seperti ini kalau memang di board kalian tidak ada kalian bisa cari mungkin ada jual di online atau di mana atau mungkin kalian bisa ketemu hub yang sudah ada controller jadi satu juga kalian bisa pakai karena ini benar-benar cuma hub jadi dia tidak bisa menyalakan ARGB kalian kalau kalian tidak punya controller nya jadi kalian pasangnya berurutan dari yang merah dulu baru ke yang lain-lain nya untuk PWM nya dan di bagian sini bagian belakang ini ternyata masih ada tambahan lagi satu lagi untuk ARGB dan PWM header ini kemungkinan besar akan dipakai untuk blok yang ada disini karena disini juga menggunakan konektor ARGB 3 pin sama dan juga menggunakan konektor PWM 4 pin juga jadi kalian bisa gabungin masuk kesini juga jadi satu semua oke lanjut sekarang kita mau pasang untuk kabel header RGB dan header PWM nya nah akhirnya sudah selesai terpasang semua bisa kalian lihat kabel nya jadi kalian perlu ingat kalau kalian menggunakan cooling atau fan seperti ini yang menggunakan RGB kalian perlu ingat setiap hardware pasti akan ada dua kabel jadi pastikan kalau kalian sudah menggunakan seperti ini ada tujuh device ya kalian harus bisa merapikan kabel nya karena kalau kalian tidak merapikan kabel nya kalian bisa lihat seperti ini jadinya bisa terlihat sudah terpasang semuanya sudah menyala bahkan untuk di hub nya pun juga menarik ternyata ada ARGB nya ya di logo EK nya juga terdapat logo ARGB oke kurang lebih seperti ini penampilan nya nanti saya ganti dulu mode nya karena mode nya jadi dia menyala RGB seperti ini kalian bisa ganti untuk mode RGB nya kalau kalian pakai connect ke board kalian jadi setting dari board kalian atau kalau pakai controller seperti saya sekarang kita bisa ganti lewat controller nya di bagian blok kalian juga bisa lihat penampilannya lebih polos daripada yang sebelumnya kalau yang sebelumnya di bagian atas nya itu semuanya full RGB buat kalian yang tidak terlalu suka dengan RGB disini penampilannya benar-benar minimalis jadi hanya di logo EK ini saja ada ARGB nya di tempat lain tidak ada lampu sama sekali jadi bisa kalian lihat ini bersih dan buat kalian yang mungkin memang disini juga tidak mau ada lampu sama sekali kalian tinggal cabut lampu ARGB nya maka di bagian sini akan mati dan tidak ada lampu sama sekali nyala kita sekarang coba compare kita lihat perbedaannya antara blok yang ini dengan blok yang versi yang lama nah ini di versi yang lama bisa kalian lihat kurang lebih seperti ini penampilannya jadi bagi kalian yang mungkin suka dengan lampu RGB yang lebih terang kalian bisa mengambil tipe yang lama ini tapi kalau buat kalian yang mencari model yang lebih polos tipe baru ini lebih elegan ya tampilannya karena dia RGB nya hanya di logo EK nya sepintas kita juga mau ngobrol mengenai fan dari EKWB ini kalau kalian dengar harusnya terasa mati ya terasa kan mati di kamera terdengar ya jadi kalian bisa mendengar bahwa suara fan ini dalam keadaan jalan 100% dengan kombinasi 6 fan suaranya cukup berisik nah kalian pasti bertanya-tanya water cooling dengan model premium seperti ini kok berisik? sebenarnya fan ini tidak berisik karena dia berjalan dengan RPM 2200 dan kita jalankan dia full 100% 6 fan ini makanya ini menimbulkan suara yang cukup bising karena arah angin ini semuanya meniup ke belakang melalui radiator ini tapi kalau kita lepas radiator ini dia tidak akan seberisik itu cuma kalian kalau memasang untuk fan ini kita sarankan pastikan kalian memasang di PWM header di board kalian sehingga speed dari fan ini bisa diatur naik dan turun tergantung dari temperatur prosesor kalian tapi kalau kalian jalankan 100% ya hasil ini yang kalian dapatkan bisa kalian lihat dengan keadaan dia jalan 100% kita coba pakai tisu disini kita ada satu tisu kita udah potong bisa kalian lihat anginnya belakang ini ini kita coba mundurin tadi kita udah tes kurang lebih sampai jarak hampir 1 meter ya dari arah fan ini anginnya masih terasa jadi kalian bisa bayangin dengan posisi fan ini menembus radiator hampir berjarah 1 meter dari radiator ini angin ini masih bisa terasa dengan sangat kencang disini ya kalau kalian berdiri disini ya bakal sakit perut kalian oke jadi fan ini berjalan dengan maksimal dan bisa mempush udara panas keluar secara maksimal dari radiator ini tinggal kombinasi casing kalian seperti apa itu juga akan nanti menentukan performa dari cooling ini dan untuk harga dari water cooling ini sendiri dari EKWB menginformasikan ke kita pricing nya kurang lebih di berada di kisaran sekitar 3,5 jutaan tapi untuk ketersediaan barang ini sendiri kita juga masih belum tahu kapan akan tersedia apakah dalam waktu dekat atau tidak tapi harusnya di sekitar bulan Desember mungkin produk ini sudah bisa tersedia dan bisa kalian beli di Indonesia mudah-mudahan kalau memang produk ini lancar pengirimannya masuk ke Indonesia sekian video unboxing kita kali ini buat kalian yang mungkin masih penasaran dengan performa dari water cooling ini kalian gak usah khawatir nanti beberapa video ke depan kita akan lakukan tes di dua platform sekaligus di AMD dan Intel untuk menguji seberapa ampuh water cooling ini kalau kita compare dengan beberapa brand yang sekarang juga menduduki peringkat sebagai water cooling 360 yang cukup bagus di pasaran dan buat kalian yang suka dengan video kita kali ini kalian juga bisa like, share dan komen di video kita kalian juga mungkin punya pertanyaan mengenai seputar produk ini kalian juga bisa bertanya kita akan berusaha menjawab sebisa kita dan buat kalian juga mungkin yang selama ini hanya menonton jangan lupa untuk subscribe channel kita biar channel kita bisa bertambah subscribernya dan buat kalian mungkin yang tertarik dengan artikel-artikel kalian bisa kunjungi website kita di arts.co.id dan kalian juga bisa follow instagram kita di arts.idmedia saya Indra sampai ketemu di video berikutnya